Rumah mewah di Jalan Kertanegara nomor 46 di Jakarta Selatan menjadi sorotan karena diduga sebagai salah satu bukti gratifikasi hingga suap dalam kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri terhadap eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpu. Apa dan siapa dibalik rumah yang terletak di kawasan elit tersebut? Berikut liputannya. Terkuak belakangan rumah di Jalan Kertanegara ini yang disebut sebagai rumah singgah Ketua KPK Firli Bahuri rupanya disewa atas nama pengusaha bisnis hiburan malam dan bos hotel Alexis, Alex Tirta. Nilai sewanya sekitar 650 juta rupiah per tahun. Pengacara Firli mengklaim Firli tidak mengenal Alex Tirta yang juga menjabat Ketua PP Persatuan Bulu Tangki seluruh Indonesia. Rumah di Jalan Kertanegara disebut disewa Firli karena dekat lapangan bulu tangkis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, tempat Firli kerap bermain bulu tangkis. Rumah yang Kertanegara itu kan rumah yang disewa ya oleh orang lain gitu. Yang izin penetapannya juga kita belum terima ya. Izin penetapan untuk melakukan pengeledahan dari pengeledahan negeri belum kita terima gitu. Jadi kami sangat sayangkan juga kenapa rumah Kertanegara itu digeledah. Keterangan pengacara Firli berbeda dengan keterangan tertulis atas nama Alex Tirta yang mengaku menyewa rumah Kertanegara nomor 46 itu untuk bisnis. Lalu menurut Alex, Firli butuh rumah singgah sebab menilai rumahnya di Bekasi jauh dari kantor KPK sehingga Alex menyarankan Firli untuk melanjutkan sewa atas nama Alex. Penyidik Polda Metro Jaya menggeledah rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 ini pada kamis pekan lalu terkait dugaan pemerasan Firli Bahuri ke Syahrul Yassin Limpo. Rumah ini diduga sebagai bagian dari gratifikasi dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi